hai hai hello guys welcome back to my channel jadi untuk kali ini seperti janji gue yang kemarin gua akan melanjutin tutorial on how to play World of Warcraft jadi basicnya itu setelah kalian grinding up dan sekarang gua ada level 42 gua akan menjelaskan mengenai talent apa itu talent talent adalah beberapa bonus yang ditambahkan setiap kali kalian naik level dengan kelipatan lima dari mulai level 15 nah seperti kalian lihat gua ngambil main role gua itu protection Paladin dengan talentnya itu ada Holy Shield di level 15 kemudian di level 25 nya itu ada Crusader Judgment kemudian level 30 nya Binding Light level 35 nya Cavalier dan level 40 nya masih belum gua naikin jadi ini tergantung dan talent ini sendiri kalian bisa rubah sesuka kalian ketika kalian berada di main city kalau untuk di sini gua bisa ngerubah talent gua ketika gua sampai di Boralus atau di Stormwind nah seperti kalian lihat di sini juga gua udah mengaktifkan war mode apa itu war mode war mode adalah mode PvP tapi dengan keunggulan kalian mendapatkan bonus 30% EXP setiap kali kalian menyelesaikan quest atau ngebunuh setiap op yang ada nah ini seperti yang kalian lihat di sini gua sudah mengaktifkan war mode oke sekarang kita balik dulu ke Boralus ya buat upgrade Mount kita karena gua udah level 42 jadi kemarin gua sempat pertimbangin apa yang mau gua buat sebagai main dan akhirnya gua memutuskan untuk berubah menjadi Iron Dwarf Paladin dan juga gua mengubah nama gua jadi ini adalah nickname fix yang nantinya gua akan pakai sehari-hari oke kita kita udah sampai ke Goralus Harbor sekarang kita pergi ke Stormwind ya Nah seperti yang kalian lihat gua udah dapat Mount Dark Porch Ram jadi ini Mount spesialisnya apa namanya Iron Dwarf oke sekarang kita akan ke Stormwind untuk upgrade level kita Sorry level Mount kita jadi kita bisa upgrade Mount speed kita sampai yang kayak kemarin gua bilang 310% mungkin membutuhkan banyak biaya cuma ya seiring lu leveling seiring lu grinding lu akan dapat gold yang lumayan banyak jadi mendingan lu kumpulin kalau enggak lu jual ekwip-ekwip yang enggak penting sehingga lu bisa mendapatkan gold yang lebih banyak oke kita udah sampai di Stormwind ya langsung aja kita keluar dan kita akan menuju ke pintu gerbangnya Stormwind Castle sorry Stormwind City bukan Stormwind Castle nah seperti yang lu lihat juga disini gua udah mengumpulkan banyak sekali Mount dan kali ini gua juga akan ngasih tau tips and trick gimana cara dapetin Mount dari yang paling easy sampai yang paling susah nanti jadi ada beberapa rare yang disini dropannya itu 100% jadi kalian bisa dapetin Mount itu 100% dan nanti gua juga akan tunjukin spot dari masing-masing Mount yang ada sehingga kalian nggak bakal kesusahan untuk menemukan Mount tersebut dan ini 100% garanti kalau monsternya pun pasti ada di tempat oke lanjut dulu kita ke pintu depan gua nggak lupa jalannya juga sih tapi nggak papalah oke seperti yang kalian lihat gua udah sampai di depan pintu masuknya Stormwind Castle untuk upgrade Mount Speed gua oke ini kita bisa klik aja ke Flying Trainer ketika kita klik langsung aja Train kayak gini nah nanti ketika gua udah level 40 ya udah kebuka nah jadi untuk Mount Speed itu bisa di upgrade level 20 30 dan yang terakhir itu level 40 jadi kalian udah bisa gunain Mount terbang kayak gini karena kemarin gua udah masuk ke Open Beta nya jadi gua bisa pak gua dapetin ini dia ini adalah salah satu Mount gratis waktu Open Beta kemarin nah seperti yang kalian lihat sekarang gua udah bisa terbang dengan kecepatan maksimum 310% oke seperti janji gua kali ini kita akan coba explore dan grinding Mount Mount yang ada jadi kalian nggak perlu lagi beli Mount dan Mount ini lumayan gampang didapetin karena 100% yang perlu kalian lakukan adalah pertama kalian harus level 40 atau 50 dulu biar damage inputnya itu nggak terlalu besar gitu dan cara pertamanya itu kita harus pergi ke Ashran Ashran itu ada di Warlord of Draenor Expansion Warlord of Draenor itu kalau nggak salah disini di nah ini dia di Draenor ya nah di Draenor ini ada beberapa map yang nya itu bakal drop Mount 100% yang kalian lihat disini di Gorgron itu ada satu namanya Pound Fish di sebelah sini kalau nggak salah ya dan di Tanaan Jungle itu ada juga disini cuma untuk Tanaan Jungle agak sedikit ngebug jadi gua nggak akan cari maunya disana nah selain itu kita juga bisa cari di Shadow Man Valley walaupun agak susah maunya tapi kita akan coba dapetin karena gua juga belum dapet ya ini Mount terus di Spire of Arach ketika kalian bunuh salah satu World Bossnya itu juga akan drop tapi dropannya nggak 100% kayak rare-rare yang lain gitu dan di Negron ini ada dua kalau nggak salah terus di Talador ada satu di Frostfire Reach ini ada dua oke kita langsung aja pergi ke Ashran nah untuk kalian bisa sampai ke Ashran kalau kalian main di Alliance kalian bisa ke Mage Portal Mage Portal itu letaknya ada di The Mage Quarter di sebelah kiri bawah map ya kalau di Horde itu kalian bisa pergi ke tebing atas kalau nggak salah sih di Valley apa ya gua lupa sih nama tempatnya cuma gua akan kasih lihat gimana cara dapetin Mount itu di Alliance oke pertama kita cari yang namanya Portal to Storm Shield Ashran ketika kita klik kita akan berpindah ke Ashran tapi jangan lupa kalian harus balik ke portal juga kalau nggak kalian bisa pakai Hearthstone Hearthstone itu apa? Hearthstone adalah sebuah device yang kalian gunakan untuk kembali ke penginapan jadi di sini tuh ada namanya penginapan atau in kalian bisa simpos di sana atau simpat posisi di sana lalu klik Hearthstone nya dan kalian akan automatically kembali ke sana oke pertama kita akan cari si Gorgron Pound Fish dulu berarti itu kita ke Gorgron ya nah karena di situ eh di sini itu udah dimudahkan jadi kalian bisa terbang di Ward of Draenor biasanya itu kalian harus ngambil questnya dulu sebelum kalian bisa terbang di Ward of Draenor oke sekarang kita langsung terbang aja ngelintasin pulau ke Gorgron Gorgron langsung kita bantai si Pound Fish nya ya kalau nggak salah sih Pound Fish ada di sekitar sini tapi gua agak-agak lupa ya nah makanya pentingnya kalian menggunakan red scanner adalah ketika kalian menemukan NPC yang kalian mau itu akan otomatis bunyi nanti gua akan contohin ketika gua ketemu sama Gorgron eh sorry ketemu sama si Pound Fish nya itu otomatis di di apa di game gua akan bunyi gitu kayak ngasih notifikasi kalau kita ketemu sama monster yang kita mau oke guys sekarang kita udah sampai di Gorgron nah seperti yang kalian lihat gua sudah mengaktifkan beberapa spot dimana Pound Fish itu biasanya spawn karena Pound Fish itu gimana ya spawn point nya juga random jadi kalian yang perlu kalian lakukan itu cuma ngikutin titik-titiknya walau terkadang titik-titiknya itu kadang suka miss gitu jadi gua saranin kalian ngikutin exploring yang ada aja gitu oke sekarang kita coba ke spawn point pertama Pound Fish disini lalu kedua sini ketiga sini keempat sini dan kelima sini tapi gua yakin Pound Fish itu bakal spawn disini sih nggak tahu kenapa ya karena beberapa kali gua menemukan Pound Fish cuma ada di lokasi ini ya oke kita coba ke spawn point pertama biasanya tuh kalau misalnya dia muncul gitu ya dia akan bunyi coba apakah akan bunyi disini nggak bunyi disini nggak juga atau mungkin kita langsung straight to the point nya aja ya mungkin kita langsung ke bagian atas ini ya nah sekarang kita sudah mendekati spawn point dari si Pound Fish itu sendiri oke coba kita lihat apakah dia akan pas spawn point nya sesuai titik atau nggak biasanya sih nggak sih agak majuan kalau nggak salah nah ini si Pound Fish seharusnya disini ya cuma kemarin itu gua ketemunya disini deh si Pound Fish ini tapi kenapa nggak bunyi ya coba sebentar gua cek lagi takutnya miss sih jadi lebih baik gua explore nah kan bener kan ternyata si Pound Fish nya itu nggak spawn pas di titik ini tapi di ujung ini nah setiap kalian ngebunuh Pound Fish dia akan ngedrop satu Mount yang kayak gini bentuknya sebentar gua lupa tadi nah ini dia Sun Hight Grunling nah kayak gini tuh kalau dipakai tuh bener-bener kayak kalian lagi ngendarain si Pound Fish nya kayak gini nih di Mount dulu gua lupa nah kan keren lu asli dia jalan tuh kayak bar-bar gitu ada suara bu 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 nah ya kan seperti yang kalian denger sendiri nah ini adalah Mount pertama yang bisa kalian dapetin di Ashran oke sekarang kita akan lanjut ke Mount kedua yaitu di Frostfire Ridge karena yang paling deket ya di Frostfire Ridge ini ada dua kalau nggak salah itu ini sinokarosh sama di sini nih si Goroknya ini nih Gorok itu bentuknya kayak babi gitu sih babi hutan oke kita langsung aja menuju ke TKP yang kedua oke jadi sekarang kita sudah mendekati TKP kedua yaitu TKP nya si Gorok nah kemarin itu gua ketemu sama si Gorok di deket-deket tebing kayak gini nih ya nah bener kan nah ini dia ini si Gorok nah ketika kalian nge-kill si Gorok itu kalian akan mendapatkan Mount Great Greatas kayak gini bentuknya eh kenapa nih oke nah ini dia Mount yang gua dapet dari si Gorok agak barbar sih cuma kalo misalnya kalian pake Org atau kalian pake Taurine mungkin akan cocok ya tapi kalo ini tuh kayak gimana sih badannya tuh kayak bantet kecil gitu loh terus maunya ya agak keliatan jadi kecil gitu nggak kayak yang seharusnya gitu tapi nggak apa-apa sekarang kita akan langsung ke TKP ketiga ya nah di TKP ketiga ini mungkin agak susah karena MOC nya itu dikelilingin sama anak buahnya yang lumayan meresahkan nah si Nogaros ini tuh letaknya tengah-tengah jadi kalian harus ngebantai dulu musuh-musuhnya yang lain anak buahnya yang lain baru kalian bisa bantai si Nogaros tapi kalo misalnya kalian levelnya udah lumayan tinggi itu nggak akan jadi masalah karena minimum level disini adalah 40 jadi di atas level 40 itu harusnya kalian udah bisa ngebunuh si Nogaros oke kita udah sampai ke TKP ketiga oh iya gua kasih liat maunya dulu ya maunya itu bentuknya kayak serigala Garnet hole kayak gini kalo kalian tunggangin tuh nah ya kan ngeri-ngeri sedap juga ya kan serigalanya warna hitam gitu cuma iya sekali lagi karakter ini emang agak-agak sedikit kecil jadi keliatannya tuh Garnet hole itu kayak apa ya kayak anak kecil ngendarain Siberian Husky ga ya oke langsung aja kita ke TKP yang keempat tapi TKP ini lumayan jauh jadi jarak yang tadi gua ambil dari TKP pertama sampe TKP kedua itu kira-kira 10 menitan karena bener-bener jauh banget dari ujung ke ujung nah sekarang kita akan langsung ke Nagran nyebrang ini nyebrang pulau ya buat dapetin Mount kita yang keempat oke guys jadi sekarang kita udah sampai ke TKP Mount yang keempat ini agak-agak complicated karena kadang-kadang tuh posisinya berubah jadi kalian bener-bener harus ngeliat map dan kalian gak perlu khawatir kalo kalian pake Rescanner biasanya nanti akan ada bunyi ya cuma karena gua udah ngebunuh mungkin gak akan ada bunyi jadi kalian bener-bener harus nyari sebentar oke kalo gak salah kemarin itu gua ketemunya di sini ya si Nugged Underer itu bentuknya kayak gini clefhof namanya oke kita pelan-pelan carinya aja guys nah bener-bener agak-agak complicated ya Fahrenheit dan dia gak bunyi masalahnya itu kalo gak salah sih kemarin gua ketemunya di bagian sini ya nah bener kan ini dia Nugged Thunderer bedanya dia itu kalo misalnya rare spawn yang di sini dia itu gak agresif gak kayak monster-monster yang lain ya jadi kalian bisa ngebunuh si Nugged Thunderer dan kalian akan dapetin Mount kayak gini namanya Blood of Doom yang mirip banget ya kan sama kayak kita ngendarain si Nugged tuh kayak si Nugged ini punya bayinya gitu loh ya kalo kalian pake tauren itu maunya akan lebih besar lagi dan kalo kalian pake potion itu akan sangat-sangat ekstra besar jadi disini tuh ada potion juga yang bisa nge-shrink ukuran kalian atau buat ukuran kalian tuh lebih besar daripada ukuran yang seharusnya kalo gak salah namanya potion of giant growth deh itu kalian bisa buat jadi kalo kalian fokus di second profession yaitu alchemy kalian bisa buat namanya potion of giant growth oke langsung aja sekarang kita ke TKP kelima oke jadi sekarang kita udah sampai ke spawn point kelima yaitu kita akan ngebunuh si Lukehawk cuma Lukehawk ini posisinya kadang suka gak jelas sih guys jadi kalian bener-bener harus nge-explore mapnya pelan-pelan bentuknya dia kayak gini persis cuma beda ya gak kayak gini dia agak besar kita coba kita lihat si Lukehawk nya itu ya kemarin itu gua ketemu si Lukehawk di bagian sini cuma gua gak tau apakah dia ada apa tidak di lokasinya karena ray scanner gua gak menimbulkan suara-suara yang seharusnya seharusnya ada gitu nah disini sih si Lukehawk itu harusnya di sini cuma spawn point dia ada 5 ya kita hanya bisa gambling gitu oke coba kita cari-cari lagi di sekitar sini si Lukehawk apakah ada lu kok gak ada oke kita coba cari di spawn point yang lain ya Hai harusnya dia di sini nih si Lukehawk ini harusnya emang gua gak tahu kalau dia udah pindah tempat atau memang berpindah posisi Ayo coba kita pelan-pelan cari si Lukehawk Kali ini nyari Lukehawk agak-agak susah sih guys gak segampang yang lain gitu dan dia pun gak akan ada kayak gini nih dia gak akan ada merah-merah tapi dia warna kuning sama kayak si nakde tandar itu kayak kita cari si Lukehawk ini apa rektalon rektalon ngedrop apa ya apa enggak drop apa-apa sih kayaknya gak drop sih gak apa-apa kita fokus cari si eh Lukehawk ya bentuknya sama persis kayak gitu jadi kita hampir nggak bisa ngebedain oke kita cari 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 di map oke bukan ini kita cari terus sampai ketemu si Lukehawk ya jadi misalnya kalian lihat ini eksplorasi nya sangat-sangat luas nih Apa ini Pence nd이에 & laterhide bukan bukan yang ini kita cari lagi si lukok apakah kita akan menemukan lukok disini bukan oke bukan disini ternyata guys harusnya di tempat tadi ya di tempat pertama itu harusnya disitu nah seperti yang kalian lihat ketika kalian menemukan rnvc maka akan ada bunyi seperti itu oke lanjut kita pencarian lukok nah ini adalah spawn poin terakhirnya kalau misalnya enggak ada berarti kalian balik ke spawn poin pertama dan tunggu mungkin ya sekitar 15-20 menit gitu ya karena dia harusnya ada disitu sih gua enggak tahu kenapa dia tiba-tiba enggak ada tapi mungkin ada yang bunuh ya gua juga enggak tahu ya karena gua enggak 24 jam stay di World of Warcraft gitu Oke langsung aja kita ke spawn poin ke enam ya tapi sebelum itu gua akan kasih unjuk dulu ketika kalian ngebunuh lukok kalian akan dapat ini Hai motel meadow stomper kayak gini nih Hai nah ini dia peh agak-agak susah karena apa ya si luthoknya ini sendiri tuh bentuknya nyaru gitu coba ya kita cari sekali lagi ya kayaknya sih agak-agak di ujung sih harusnya ada harusnya ada oke kita sekarang udah sampai ke spawn poin pertama kita make sure sekali lagi biar si luthoknya ini enggak ketinggalan ya kalau misalkan enggak ketemu harusnya dia ada disini bersama dengan kawan-kawannya yang lain dia ada disini spawnnya itu sekitar 80% lah dia pasti di situ kita coba explore lagi Apakah dia tiba-tiba nyebrang kayaknya enggak mungkin sih kalau si luthok itu bakal nyebrang Oh ya pokoknya ada disitulah guys ya pengennya tadi gua udah kasih unjuk maunya akan kalian dapatkan pilihan dari rothok sekarang kita akan lanjut ke spawn poin ke enam ya enam itu ada di Talador yang paling deket Talador ya namanya itu gua nggak lupa sih coba-coba buat cari Hai apa ya Hai gua lupa sih kisahnya tapi kita langsung aja ke Talador ya Oke jadi sekarang kita udah sampai ke 11 pound poin ke enam nah nama monsternya sendiri gua lupa cuma lokasinya itu ada disini dan bentuknya itu kayakku Daniel nah Hai 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 ini dia namanya siletit kalau gua kayaknya udah pernah dapat ini dia jadi set setiap kali kalian gunung siletin itu akan punya 100% chance untuk dapetin si sapphire river bisa aduh serang lagi Aduh Pak Oke masih combat ya Oke sekarang kita akan spawn si sapphire river beast nah bentuknya kayak gini sama kayak si siletit siletit namanya ya agak aneh sih nah bentuknya sama kayak seletit siletit kayak gini nah mirip kan ya Nah ini kalian bisa lihat di Alador dekat banget sama Turem nama tepatnya Turem Oke sekarang kita lanjut cari spawn poin yang ketujuh yaitu ada di Shadow Moon Valley di Shadow Moon Valley ini bener-bener sangat komplit karena sampai sekarang gua masih belum dapetin si Swift Bridge nya ini ya Oke coba aja semoga kali ini kita bakal beruntung dapetin si Petrunner ini Oke guys sekarang kita udah sampai ke Shadow Moon Valley sekarang kita akan coba cari yang namanya si Petrunner nah Petrunner itu ada di mana yang bisnya kok lupa sih Hai ada di sekitaran sini deh Petrunner itu Hai Demi terus bukan-bukan namanya Petrunner kok kawasan di sini deh kanan ini nah seperti kalian lihat petrunner ini banyak banget spawn poin jadi bener-bener kalian harus explore satu persatu biar nemuin si Petrunner karena selama beberapa jam gua coba telusurin si Petrunner ini masih nggak ketemu sampai detik ini gua masih belum punya ya semoga aja sekarang kita bisa dapetin kemudian si Petrunner ya dan kemarin itu setelah gua browsing beberapa website ternyata Petrunner itu ada di sini cuma gua nggak ketemu sih entah masih ada ngebak ya Hai bentuknya Petrunner itu beda sendiri enggak kayak apa ya server felt yang lainnya Oke kita coba cari si Petrunner nya guys kayak di sini nggak akan nemu piling gua pasti di sini cuma pas kemarin gua coba Oh kok kirain ternyata Emberi Defense Crystal Hai kayak bentuknya sama kayak gini dan tingginya tuh nggak terlalu tinggi gitu jadi kayak kasarnya kayak kambing sih Hai literally kambing ya kita coba cari Shadow Stalker Oke bukan coba cari terus ya guys ya ya menyerah nah petrunner itu harusnya spawn di dekat-dekat sini ya di bawah-bawah sini tuh harusnya spawn di situ cuma gua nggak tahu beberapa kali gua udah coba kesitu berjam-jam ya tapi enggak ketemu ketemu-ketemu loh si Petrunner itu Hai ya kita coba cari aja si Petrunner mau ketemu NPC yang enggak penting guys Ayo dong fastrunner muncul dong Ayo kita coba cari si Petrunner ini sampai ketemu ya guys ada yang bilang dia di sini ada yang bilang dia di belakang di belakang itu di bagian sini ya tapi gua enggak tahu ya Apakah mau kita coba kesana ya malah yang sponsri ya gigit YGG drill apa itu Hai yang ada lagi apa namanya remopsinya juga Hai masalah sekitar situ sih Petrunner ya kita coba keliling eksplor disini Hai di sini juga enggak ada Hai karena memang petrunner langka banget bukan langka dikasih lebih susah ya di carinya si Petrunner ini dibandingkan sama mobs-mobs yang lain yang udah pasti spawn poinnya disitu dia banyak banget men spawn poinnya Hai sampai gua sampai mau nyerah gitu cari si Petrunner nih gua udah coba bolak-balik 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 coba kita telusurin bolak-balik bolak-balik ya guys ya coba di sini di sini juga enggak ada adanya peltas bu oke Hai dan ternyata enggak ada guys Ayo kita kayaknya harus wah ini kita harus memang udah pindah posisi ya ini ada satu spawn poin lagi cuma masih ke 50-50 ya gue masih belum tahu apakah disitu bakal spawn apa enggak karena belakangan gua udah cari kesitu juga ternyata hasilnya nih ya oke jadi kita langsung aja cek ke TKP selanjutnya yaitu di sini kalian juga bisa googling atau browsing-browsing tempat Petrunner yang biasanya nongkrong dimana Hai kalau ada yang tahu kalian juga bisa komen di bawah jadi biar bisa berbagi juga ke semuanya Hai dan mereka juga bisa punya maun dengan 100% drop yang literally kita nggak perlu harus ngeluarin yang gold ya buat cari mount tersebut ya kita cari di sini Hai 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 Oke kita coba sini nggak ketemu juga petrunnernya nggak mungkin jadi bawah sini guys ngapain dia nongkrong di air mau minum kah Hai mungkin haus ya tapi jujur sih gua masih penasaran petrunnernya ke berjam-jam di shator bukan ini coy beda-beda-beda Hai eh Hai mungkin nanti gua akan buat video terpisah ya dimana gua coba full satu video untuk cari si petrunner ini Oke jadi sekarang kita lanjut ke TKP selanjutnya kita sekarang akan coba bunuh World Boss semoga aja kita bisa bunuh karena level kita jujur masih 42 dan air level kita masih terlalu rendah untuk ngebunuh World Boss tersebut tapi nggak papa kita coba aja dan sekarang kita akan menuju ke Spires of Arak hai oke guys sekarang kita udah sampai di last spot tempat kita mendapatkan rare mount di ashran oke yang perlu kalian tahu ini adalah World Boss jadi kalian harus minimal level 50 lah untuk main amannya Hai dan untuk World Boss satu ini kayaknya agak sedikit ngebah karena harusnya dia ada di atas terbang kayak ya 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 terbang tinggi banget lah dan kalian nggak bisa attack cuma di Hai apa file storm ini dipermudah jadi kalian bisa nemuin si Rukhmar Hai atau World Boss yang kita cari ini kalau nggak salah tempatnya itu di sekitaran sini jadi dia tebing-tebing gitu nah bukan jadi tempatnya dia itu agak-agak aneh lah kalau boleh dibilang deket banget sama ini nih Southfire Astrak tapi gua nggak tahu sih Hai kemarin itu gua arah mau kesini Expo apa di bawah ya gua lupa sih Hai coba kita cari-cari dulu Oh ya bener disini harusnya ada ya si Rukhmar nya lagi standing enggak jelas di atas tep nah ini dia World Boss nya dengan darah 985k atau 985.000 gua nggak tahu apakah gua bisa nge-kill si Rukhmar apa enggak tapi ini adalah World Boss yang ketika kalian bunuh kalian akan mendapatkan Hai eh si bukan pilih nah ini dia Solar Spirehouse dan ini adalah satu-satunya maun terbang dari Ashran Oke dan inilah maunya Rukhbai Rukhmar Oke apakah kita harus coba Oke mungkin kita coba dulu ya guys ya kalau nggak kuat mungkin ya akan gua apa penduduk ternyata nggak kuat guys dan kayaknya gua bakal mati disini ya ternyata masih nggak kuat oke jadi untuk video kali ini sampai disini dulu aja kalau kalian punya pertanyaan silakan langsung mention gua di Instagram atau bisa juga kalian comment di bawah gua akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan dari kalian dan gua akan kasih tahu tutorial-tutorial yang mungkin kalian butuhkan ketika bermain World of Warcraft terutama di Firestorm Server ini oke jangan lupa like comment dan subscribe karena dukungan kalian itu sangat berarti buat gua demi perkembangan video gua dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru dari gua terima kasih banyak sudah menonton channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati